Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-ladihadana ila sabili russad Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Al-ladih ja'ana bilbiri wal irsyad Wassalatu wassalamu ala syaidina muhammadin Khairul ibad wa ala alihi wa sahbihi Ilai yumi ma'al Saudara-saudaraku Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali terjebak oleh persepsi diri kita Dan jebakan-jebakan itu seringkali membuat kita seakan-akan merasa benar dari apa yang telah kita lakukan Bahkan dalam keberagamaan kita sehari-hari Kita seringkali memilah dan memilih mana yang lebih menguntungkan bagi diri kita Kita terjebak oleh satu paham Dan kita juga terjebak oleh pemahaman itu sendiri Seringkali kita melihat ada krisis kemanusiaan yang diawali oleh krisis rahmat Sekalipun dalam kehidupan selalu mengaku sebagai muslim Tetapi pada akhirnya kehilangan substansi keislaman itu sendiri Padahal Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Membuat sebuah pernyataan penting Yang tidak boleh lupa dan juga tidak boleh hilang Dari karakteristik seorang muslim Di dalam firmannya Allah Menyampaikan Kata rahmat merupakan sebuah doktrin dalam ajaran Bahkan menjadi bagian dari ajaran yang sangat substantif Dan doktrin itu menjadi sebuah ajaran beretika dan bermoral Siapapun mereka yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim Tidak boleh kehilangan karakteristiknya Untuk mencoba mengimplementasikan Dan berupaya untuk membumikan doktrin rahmat Karenanya ketika kita berbicara dengan sesama Ketika kita berbicara tentang agama Ketika kita berinteraksi dengan antar manusia Doktrin rahmat ini tidak boleh coba kita sisihkan Dan tidak boleh kita hilangkan Dari apapun yang kita katakan Dari apapun yang kita lakukan Karena rahmat merupakan ajaran yang sangat penting di dalam Islam Bahkan Bagi siapapun yang merasa dirinya sebagai muslim Yang kemudian dia kehilangan cinta kasih terhadap sesamanya Dia akan termasuk orang-orang yang disebut dan digolongkan kepada manusia Atau seorang muslim yang mendestahi agama Di dalam surat Al-Ma'un disebutkan Jika kita tidak mengasihi orang-orang yang miskin Bahkan menghardik anak-anak yatim Sekalipun kita sering melakukan ibadah-ibadah individual Yang sifatnya mahdoh Tetapi tidak diimplementasikan dan di follow up Dengan kegiatan-kegiatan ibadah sosial Maka kita akan termasuk orang-orang yang mendustahkan agama Bahkan di dalam satu hadis yang sangat makfum kita semua Disebutkan Tidak disebut sebagai orang yang beriman Jika kita tidak berupaya untuk mencintai orang lain Sebagaimana kita mencintai diri sendiri Cinta menjadi sesuatu yang akan mendorong orang Yang berupaya memberikan yang terbaik untuk sesamanya Cinta menjadi potensi yang membuat kita melakukan sesuatu Agar apa yang kita lakukan itu memberikan manfaat kepada yang lain Itulah sebabnya di dalam ajaran Islam disebutkan Orang yang terbaik itu adalah orang yang mampu memberikan yang terbaik buat sesamanya Dan itulah sebabnya kita jangan lupa Islam disampaikan untuk cinta kasih Dan Islam disampaikan untuk memberikan yang terbaik kepada sesama kita Khairunnas anfa'uhun dinas Satu dari hal lain yang ingin saya sampaikan Dan mudah-mudahan ini menjadi kiat kehidupan kita bersama Kerjakan seluruh pekerjaan kita Atas nama cinta Dan cinta itulah yang akan menjadi potensi Seseorang bekerja dengan ikhlas Cinta itulah yang akan menjadi penyebab Seseorang bekerja dengan tuntas Dan dengan cinta itulah Segala sekat-sekat tidak akan dijadikan sebagai batas Tetapi akan menjadi sebuah potensi Untuk membangun masyarakat yang merahmah Selamat menjalankan ibadah Ramadan Dan mudah-mudahan cinta kasih kita Seperti halnya Allah mengasihi seluruh makhluknya Wal'apuminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati